Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Dari buku-buku kita menuju ke Kabupaten Kepahyang. Soalnya berpindahnya siaran analog ke siaran TV digital. Saat ini masyarakat Kabupaten Kepahyang telah dapat menikmati siaran TV lokal dengan kualitas gambar dan suara yang cukup baik. Migrasinya siaran televisi analog ke TV digital atau analog switch off di seluruh Indonesia yang bertujuan efisiensi frekuensi. Saat ini masyarakat Kabupaten Kepahyang juga sudah dapat menikmati berbagai macam siaran lokal. Seperti TVRI Bungkulu dengan kualitas gambar yang sangat jernih, suara yang jelas, dan canggih teknologinya meski di daerah atau wilayah penggunungan. Seperti yang diakui Imam Suwardi dan Budi Purwanto, warga desa Pematang Dono, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahyang. Dimana semenjak menggunakan setoboks, berbagai siaran lokal dengan kualitas baik dapat dinikmati tanpa adanya gangguan. Seperti gambar hilang dan tidak adanya sinyang. Mereka juga mengajak untuk masyarakat Kabupaten Kepahyang yang selama ini tidak dapat menonton siaran lokal dan harus berlangganan. Untuk segera melakukan pemasangan setoboks agar dapat menonton siaran-siaran lokal tanpa adanya gangguan siaran. Kualitas gambar daripada tanpa setoboks agak lebih jernih, siarannya lebih banyak, sudah itu tidak berpengaruh dengan cuaca atau angin. Kalau saya baru dapat sekitar 15 siaran. Sementara untuk diketahui siaran digital juga merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk kemajuan dan kemerataan bagi masyarakat. Agar setiap daerah yang selama ini blank spot terhadap sinyal siaran TV lokal dengan menggunakan setoboks dapat menikmati siaran lokal dengan nyaman tanpa ada gangguan. Dari Kabupaten Kepahyang, Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton!